yo guys balik lagi dari saligo sekali kita mau main game Epic Fire Adventure temen dan kali ini kita bakal review ya guys ya review hero baru yaitu ah Douglas baltun dan kita langsung gajah ya dia di str-terna ini kita bakal review skill itu seperti apa bagus gak balet ini dia ini ada di str dan dia ini tipe Fighter teman-teman str dan Fighter dan untuk sekarang udah bisa digajah gua nggak tahu gua belum coba aja tapi yang gua tahu ya balas ini bisa kalian dapatkan di sini teman-teman di Greenland dan kalian bisa sama dan untuk kalian F2P kumpulin aja ya guys ini sampai 100 maupun 100 lah minimal aja atau enggak 200 karena bakal dapet item-item yang bagus dan ini artipaknya bagus banget loh nambahin speed sama blok ya dipasang kebalet cocok ya dipasang kebalet cocok banget ya menurut gua temen-temennya Oke kita langsung aja ke balas ya Nah ini kita langsung ngebalet ya dan kita lihat skill yaitu kayak gimana nah ini kalau kita lihat statusnya itu cukup gede di HP kalau gue lihat ya kalau kita bandingin sama misalkan lawat begini karena dia itu tipe Fighter ya tipe Fighter tuh kebanyakannya itu HPnya itu gede-gede ya guys ya tapi ini HPnya lebih gede temenya misalkan Sabo tuh masih 600 nah ini tipe faktor gede banget ya guys ya Oh kita bakal lihat dan dari sini kita bakal lihat statusnya attack HP armor dan speednya ini 1226 ya cepet ya guys ya speednya cepat untuk nyerang di awal tapi tidak secepat katakuri maupun masih di bawahnya Rico Robin ya guys Robin NW ya Robin NW dan dia nggak bisa ngejar si Big Mom ya untuk sekarang tuh speed paling tinggi itu Big Mom ya Big Mom dan kita lihat ya untuk ini untuk skillnya war machine yang dimana dia ultimate nya dia bakal nyerang semua musuh dua kali teman-teman ya tiap eh serangannya musuhnya ini ya dia bakal memberi total lemak sebesar 100% dari Maximum Hell nya temen-temen ibaratnya dia punya satu juta nih guys ya satu juta ya guys ya satu juta ya ke satu orang berarti ya nanya satu juta ya guys ya gitu misalkan dia ini tapi disini kalau kita lihat ya ini Maximum Hill ya nih di vet ini dibagi sama rata ya pada targetnya jadi mungkin ya kayak gini guys gua belum ada balut nih guys ya tapi mungkin ya guys ya mungkin kalau dia nyerang ya guys ya dia total HPnya 6 juta nih ya 6 juta total HPnya 6 juta ya 6 juta tapi kalau dia nyerang semua musuhnya itu dibagi sama rata kita berarti satu juta satu juta satu juta satu juta satu juta sampai 6 juta temen dibagi rata tapi semakin dikit hero nya semakin sakit ya guys ya balut ya temennya nah disini kata kita lihat guys ya nah ini chancenya 30% ya dia punya chance 30% untuk suspensi selama dua ronde Oke suspensi ini ibarat nih supresion itu kayak enable to attach atau enable to generate ya dimana kalian nggak bisa ngapa-ngapain temen-temen dan ditambah lagi disini kalian ini gua tahu ya nggak bisa ngapa-ngapain bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa basic tech doang ya temennya dan disini bisa enable to generate Rage jadi kalian dan sekali nih bar ultimate kalian tuh nggak nambah sama sekali ya diabaikan ya kalian nyerang pun nggak nambah ya jadi diserang pun nggak nambah seperti itu ya dan jika guys ya jika if the target heal ya dan jika ya guys ini kan chancenya 30% ya dan jika targetnya ini ya lower than mine ada lebih lebih rendah darahnya dari balet dia punya chest 60% ya 60% ya guys ya untuk suspensi ini yang dimana misalkan kalian build balet ya HPnya lebih gede dari musuh ya guys ya kalau dia ultimate di awal dan HPnya lebih gede dari dia udah 60% kalian bisa kena efek seperti ini dan ini pun dia ultimatenya kena ke semua orang Wow ini menurut gua bagus temen-temen ya bagus ya gila eh guys ya mudah sih bagus ya untuk burka burkanya mau build balet ya temennya dan tapi disini kalau kita lihat Cina demon hair ya pasifnya pasifnya dia bakal Inggris ya guys ini eh nambahin Inggris maksimum hilang 50% makanya ini gede ya guys ya gede ya gede ya ibarnya 50% yang berarti ini eh apa ya sebesar 600.000 ya 600.000 kan kalau tambah 50% lagi ya ya enggak tahu ya berapa ya gue ya nggak ngitung nggak ini jajah gue ibarnya gede ya 50% ya guys ya bukan 100% kalau 100% 600-600 ya Oke ini 50% ya dan dia punya Genrej jadi di awal ya guys ya balet udah bisa ultimate ya 50 reds tambah 50% dari sini ya guys ya untuk awal dia udah bisa ultimate dan dia punya have resistant against penetration Wah bagus banget ya residennya bagus banget nih jadi buat kalian tuh eh misalkan kalian punya apa ya kayak gimana ya jelasinnya Armor Armor resistensi lah kayak gitu guys ya misalkan kalau armor break atau kayak gini masih oke lah masih kuat temen-temennya bukan immunity ya kalau immunity beda lagi ya guys jadi armor lebih kuat lah dan dia punya juga chance dimana 25% reduce ya ya Demek yang diterima dia ya and of turns aja jadi dia ibarnya kalau kata kuri itu kan nol ya nah ini kalau kalian nyerang dia 100% ya Demek yang masuk itu ya palingan cuma 75% ya Demek masuk ya dan sini all attacks have 5% chance ya semua serangan yang bisa punya chance to bypass the target Demek resistant effect ya seperti kayak immunity invisibility dan sebagainya jadi dia tuh bisa kayak gimana ya dan lebih tepatnya kayak ya punya chest lah kayak gitu guys ya untuk nahan kayak immunity apa ya invisibility dan sebagainya kayak gini temen-temennya dan disini kalau kita lihat temen-temen normal petiknya ya normal hit all enemies dual times nya jadi misalkan nih kayak ultimatenya kalau ultimatenya kan dua kali 100% maksimum dan kalau untuk serangan basic taknya dia dua kali ya dia dua kali tapi total demek ya cuman 50% dari maksimum HPnya temen-temen dan seperti biasa dibagi ya guys jadi basic ketenya juga lumayan oke temen-temennya jadi semua orang itu kena juga ya gila ya makanya bilang balik cukup bagus ya kalau kalian build full HP dan kalau bisa-bisa ultimatenya di lu di awal lah ya di awal lebih bagus juga ya nih kalau kalian pakai blue ruby ring kan ada nambah ini ya nambah speed juga kalau saya tadi ya yang tadi ya cuman tehnya cukup bagus untuk dipasang ke dia ya ditambah lagi dia butuh ultimate di awal juga nih whenever taking damage apapun eh demikian terima dia guys ya including normal attack ya kayak reds attack ultimate attack maupun pasif damage attack effect ibaratnya pasif kayak ibarnya kalian nge-burn atau kayak gimana itu bakal ini guys ya bakal increase ya guys increase maksimum fitnya 10% misalkan ada enam orang nih guys ya enam orang ya guys ya enam orang nyerang dia ya guys ya biar udah 60% healnya nambah ya guys maksimum heal dari dia dan itu satu persen doang ya dan ditambah lagi ya dan ditambah lagi kalau ada efeknya juga pasif damage efek efeknya itu mungkin bakal bertambah lagi dia basic attack ada efek negatif balet jadi 20% jadi normal tech sama pasif demik jadi totalnya 20% ya dan dia juga punya chance untuk nge-remove satu negatif status satu negatif status ya efek negatif status itu including ya guys ya di bawah dan negatif efek ibarat stur atau efek negatif yang kayak ngurangi armor itu bisa dihilangin cuman satu ya negatifnya cuman satu ya satu doang ya bukan semuanya jadi satu jadi murugasi Wah gila sih bagus-bagusnya untuk diri dia juga bagus nyerang untuk musuh juga juga ngeri juga temennya dan kalau kita lihat pas terakhirnya nah dia kalau dia nerima semua red skill ya yang dia Pak di di dalam battle ya guys misal musuh ada enam orang ngeres dia guys ya dia bakal nama nambah kritika ratenya sebesar sepuluh persen gede enggak sepuluh persen itu gede jadi kalau orang menyerang dia enam kali nih guys ya enam orang Oh enam musuh musuh tuh enam kali ya Ultimate nih nah udah 60% ditambah lagi kalau balet Ultimate lagi udah 70% ini selama tiga ronde ya whatever a red skill ya semua Ultimate yang di skill berarti teman-teman kita juga ya teman-teman kita juga kalau ada 12 orang yang misalkan coktoro lah kita dalam betul itu orang Ultimate ya dari tim kita torok tiga dari tim musuh torok tiga misalkan ya misalkan apalagi eh laut anyway lawan balet semakin ngeri baletnya ditambah lagi dia kan punya HP yang sangat gigi ya guys ya dan kalau dia nerima ini juga dan nerima misalkan laut nyerang dia guys nyerang dia dia juga bisa increase on maksimum buildnya jadi hati-hati buat kalian ada apa ya kalau dia sekali nyerang udah mati rata tim kalian ya karena ini bakal Inggris maksimum buildnya ya ibaratnya udah 10 juta nih guys ya udah darah dia 10 juta ya bisa di peluang terus nih lo nyerang terus sampai enam kali ya 60% dari 10 juta berat mati langsung karakter kalian tunah Oke jadi ngeri bisa untuk skill balet temen jadi ini salah satu hero yang cukup bagus ya kalau gua masukin dia di tayar Denny masuk top tier-top tier tapi jeleknya dia ini ya guys ya dia nggak punya immunity yang tinggi tapi dia punya efek pasif yang bisa nge-remove negatif status temennya jadi so far makanya gue bilang dia udah masuk ke tier triple S ini tegara-gara kebantu sama efek ini dan kebantu juga dengan efek ini ini juga setiap ada serangan reds normal attack atau basic damage dia semakin tebal semakin kuat apalagi ada apa ya yang misalkan ada efek-efek negatif juga dia semakin tebal dan semakin sakit untuk serangan selanjutnya temen jadi gua bilang balik nih sangat-sangat ngeri temen-temen kalau kalian build jadi kalau kalian nonton movie-nya kalau ngomong video itu uh nggak salah deh ini bener-bener lawan yang susah untuk dilawan sama si Luffy temen-temen Oke gimana menurut kalian Apakah kalian bakal mengumpulkan ya Saman ini ya dan mengambil balance atau kalian mau ngambil sih eh King atau kalian mau ngambil si di Luffy terserah kalian agaknya murgo sih sangat fokus kebal satu balik saja udah ngeri Apalagi kalian punya lima balik ya kalau kalian punya lima balik enam balik lagi saya mati rata semua di tim itu rata agak serata liba satu balik saja udah kayak gitu Apalagi kalian build enam balik tanpa kalian sadari media udah sakit langsung tinggal bubuk 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 serang-serang kalian langsung mati ditambah temen-temen ya Oke teman-temen gimana kalian ya Apakah kalian mau gacang balet mau mencoba di str apakah bakal dapat enggak ya nanti kita coba tapi gue pengen cari care dulu ini biar lineup gua jadi Oke teman-teman kalau kalian suka dengan konten gua jangan lupa di like subscribe tinggal komentar aktif juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi bergobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot-gobot sub indo by broth3rmax